Sayang apa kuekrumu Cerita hatiku Dengaranku engkau kembali Sayang nanti memuteranku Rapakan lentok Sekarang yang aslinya ulang lagi Jepang Hei 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 Weh tak ngobong leleke Jena mung soko ati Kusatan tanera ngaputi Ide krenos liramu Dupabu janeng ngati Tangeng kowe orang ngerti Kowe sentak wati wati Malah jebol saiki Kowe gwen janin janji Cari sehidup sonati Nange ngopo buki Kowe mendoros ngkudung Kowe doan rio Kowe surapopo insya Allah Aku iso Kowe sobat Kale sinta Kowe sobat Kesebut berkata Kone poho Kesebut kota di penggagamu Kowe tangguk awamu Kesecocok kaya kuku Kaya kuku kaya kuku Kaya kuku kaya kuku kaya kuku Kesebut berkata kita segera akan mendengarkan presentasi dari beberapa pasangan tadi tapi sebelumnya gini sebelumnya Pak Muzamil saya tanya dulu sama Pak hadirin gini ini tadi kita melakukan dolanan-dolanan bermacam-macam saya tanya kira-kira yang Allah tidak suka yang mana? kira-kira yang menyalahi syariat Islam yang mana? ini tadi maksiat apa bukan? orang joget salah enggak? tergantung tergantung jogetnya dalam situasi bagaimana untuk apa segala macam jadi ojo terus joget aku maksiat lalu maksamu, naik yoga jadi yoga haram lakunya sholat, gerakan-gerakan jadi sesuatu haram tidak haram bid'ah tidak bid'ah ada sebabnya tolong jelaskan ada syaratnya tidak tergantung bentuknya tapi tergantung ruang, waktu, konteks, dan ilatnya Pak Muzamil kira-kira bagaimana? ya jadi al-hukmu yuduruma'illatihi ya jadi hukum itu berjalan sesuai dengan ilatnya hukum itu ada yang sifatnya wasilah ada yang sifatnya tujuan nah kalau ada wasilah ada goyah tujuan itu tidak boleh berubah tapi cara itu bisa fleksibel syariat Islam itu cara sedangkan ahlak itu tujuan jadi syariat itu harus bisa mengantarkan kepada perilaku yang terpuji paling tinggi adalah ritu Allah SWT maka tidak syariat itu fleksibel sedangkan tujuan itu tidak fleksibel dengan jatatan harus mengerti persis mahtoh sama goyiru mahtoh betul jadi kalau sholat lima waktu dan lima rukun Islam semua itu tidak boleh dirubah begitulah rasa syukur kita kepada Allah dengan kita lakukan dengan cara persis seperti yang Allah kehendaki tapi kalau mau amalah di luar itu kayak ini tadi kan kita juga rasa syukur tentu poin kedua Pak Muzamil adalah Anda merasa luwe seduluran orang ini mau luwe ajorajar luwe menyatu enggak kamu bisa mencapai rasa bersaudara itu dengan saya ceramai atau dengan dolanan ini mau lebih baik kita keringetan guyu yata sok-sok ngomong biye-biye daripada aku ngomong bersaudaralah rukunlah sabiturutin Pak Muzamil adanya namanya syukurul ukhwah rasa kebersaudaraan jadi bersaudara itu tidak harus itu bagian apa didoktrinkan tetapi bagaimana kita dibawa kepada sebuah situasi atmosfer sehingga kita ini bersama-sama merasa bersaudara dan itu sebetulnya yang diinginkan oleh beliau gitu ya jadi bukan saudara itu dalam istilahnya intelektual tapi rosoh rosoh bersaudara dan sekarang di Indonesia yang sedang terganggukan itu karena ada atmosfer ada cuaca yang membuat rasa bersaudara itu itu tidak ada itu dalam bahasa Arabnya as-sya'ur ya jadi as-sya'ur as-sya'ur al-uhuh rasa bersaudara atau as-sya'ur al-citimai perasaan bersama antar kita gitu ya begitu oke oke teman-teman sekalian tolong saya yakin ini akan bergulir di dalam jiwa Anda besok Anda akan menjadi manusia baru yang sudah berubah akan ada eksplorasi akan ada perkembangan-perkembangan sel-sel darah Anda naluri Anda fikiran Anda akan berubah setelah malam hari ini penggawaian Mungkun insya Allah saya maksimal saya apik saya ekspert sekolah saya cerdas saya kira saya kira itu akan berjalan dengan sendirinya karena kita tidak hanya belajar tapi berlatih kita berlatih bersaudara merasakan bersama mengalami bersama oke sekarang Pak Muzamil saya mohon dengan sangat karena beliau ini sama-sama dosen sama Yayi Jalil dosen saya mohon memandu empat pasangan tadi kecuali satu yang Pak Bupati sudah ya Bip sampean moderatori bocah-bocah yang suami-istri Kokam Kokam Banser Indonesia Dunia atau Turki kemudian satunya lagi pemerintah sama rakyat supra buatinya anda apa anda kan dikus dan runding juga nanti bisa diaspirasikan Bip sama Yayi Jalil Oke ini yang paling seru kayaknya kita mulai saya kepingin memoderatori yang Kokam sama Banser nah ini mumpung 5 Oktober nah seragam doreng-doreng nah saya pengerti sudut pandangnya ini gimana tepuk tangan semua untuk sahabat kita Banser dan Kokam sini dong sini mas depan sini mas mikrofonnya ayo naik aja naik aja mas ya mas sebelumnya moderator kan boleh ngasih pengantar nih jadi orang hidup itu kadang-kadang ini menggunakan 3 hal kadang-kadang menggunakan dalil jadi yang diomong apa-apa soal dalil-dalil normatif kadang-kadang menggunakan logika terus pokoknya ilmiah-ilmiah gitu diri-diri-diri tetapi untuk 1-2 nanti dululah yang terpenting cara berpikir yang ketiga menggunakan perasaan nah rosok seneng ya rana rumu sih ganteng dipacar elek rapopo elek dipacar rayu ya rapopo karena rosok nah 3 cara pandang ini tolong disatukan dalam diri anda menjadi sebuah jawaban nanti sehingga saya jangan dikasih jawaban sing dalam bahasa jawa lamis gitu ya jadi tapi normatif atau kita ilmiah gitu tetapi perasaannya enggak masuk jadi antara perasaan dalil kenapa aku menyebut dalil NU momadiyah jadi antara dalil logika dan perasaan menyatu nah bayangkan ketika anda banser selama ini di brainwash dengan tradisi NU dengan dicuci dengan tradisi momadiyah saya di lebur bayangkan mulai pikiran perasaan hatinya jika anda menjadi momadiyah gimana jika jenengan menjadi NU gimana minimal 5 poin mohon ya yang banser berlaku berlaku sebagai muhammadiyah yang kokam berlaku sebagai NU kan gitu kan tadi pertanyaannya monggo monggo anda bebas aja silahkan tepuk tangan semuanya teman sekalian yo saya kira berdiri aja ya berdiri menghadap ke sana pidato ya semuanya ya kita masih dulu pertanyaan bagi bayangkan misalkan anda menjadi jual weseleweng ajak kue 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 banser wek kepingin muka kamu apa sekarang yang tampil adalah di belakangnya dikawal di balik iya tapi kamu membayangkan diri sebagai banter ojo tanggamu inginan tanggamu sebelumnya terima kasih andai kan ini misalkan pak ya sebenarnya saya takut sama teman-teman banter ini mau ungkapkan gimana gitu salah satu bentuk persaudaraan itu terbuka orang-orang yang mana untuk salah satu bentuk persaudaraan dari kita ingin menjaga ukuwah kita baik dari banter maupun kokam gitu pak kamu sebagai banter kokam itu seolah-olah banter kepinginnya banter di kayak apa keinginan banter kita ingin mengadakan acara gabungan banter dan kokam baru satu kamu tadi rapat musawarah DPR di belakang gue apa ini buat sekalian kita ngomong ngobrol pak wah ngobrol obrolnya itu diomongkan disitu yang kedua untuk masalah perbedaan jangan kita perdebatkan yang penting kita tetap menjalin persaudaraan yang ketiga sebagai banter dan kokam sebagai banter dan kokam sebagai banter menjaga dan mengawal negara kesatuan Republik Indonesia yang keempat menciptakan suasana yang kondusif serta tidak membuat kegaduan seperti yang ada di berita medsos-medsos yang kita baca selama ini kita tahu bahwa di medsos itu banter dikenal sebagai pembubar pengajian tapi saya harap saya sebagai banter ingin menjaga keutuhan itu saya boleh kasih saran yang pernah ini ngomong kaya gue ngomong-ngomongan bintino coro jawa rapopo gitu loh orang aku juga orang pidato mas ngomong-ngomong kaya warung rapopo ya mas ya jadilah dirimu sendiri apa adanya gitu ya katanya tadi disuruh jadi banter ya maksudnya kok berarti nganggap banter ngomongnya kaku-kaku kurang satu gaya kurang satu Sebagai kokam Ayo, mau siap ngomong Ayo Sebagai kokam Sebagai kokam Aku kokam, aku pengen Jogo NKRI Pengen 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 khilafah, pengen komunis Orang dari Indonesia ini Barang-barang dari Banser Jogo NKRI Terus Terus Nguri-nguri budaya daerah Ojo ngasih di gerus Negoro Lio Terus Terus Oranglah gak gue mikir agar ngomongnya Selama ini kan gue ngerti tuh Kakam kayak apa Kayak pengen kokam kayak apa Itu tak kayak kadeh Pengennya ya jagung bareng Selama ini kan Dari yang pernah Kumpul ngetan Tugas Oh ya Terus Terus Kepengen Barun-barun terus Jogo popo aja Terus Anggir koyau ini warung kopi Ngomong Yowis Yowis Ikuwai Saya ingin pernyataan bersama Wang Loro Ayo tamu Pernyataan Iya Pernyataan bersama Pernyataan bersama Kami Kami Banser kokam Siap menjaga NKRE Harga mani Dan menjaga Ideologi Pancasila Si sebentar Sebentar Iki no kokam NKRI Harga mati Kita nan porai Nah Artinya Bahwa ada pertanyaan Nggak Kalau ada Monggo Biar dialogis gitu loh Ada pertanyaan Ayo 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 Ada pertanyaan Tidak ada 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 Ayo 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 Saya bertanya Banser dan kokam Menjaga NKRI Seperti apa Ya Terima kasih dari saya Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke jadi maksudnya biaya menjaga NKRT bisa lebih detail kalau menjaganya Bepanis beda lah ini model Koka model Banser menjaga NKRI nya kayak apa jawab jawab coba ngomong jogoknya jogomah kan kecilah semuanya tahu seksi jogok NKRI bentuknya aplikasinya aplikasinya cedak migo cowok diwe ideologi Indonesia itu Pancasila ini untuk komunis khilafah ini kubatan cocok di Indonesia jadi ini untuk pergerakan-pergerakan komunis khilafah kita tolak demi Indonesia kokam siap untuk menjaga NKRI kita tetap mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45 dan menjauhi melarang kegiatan-kegiatan yang melagar Undang-Undang Dasar 45 ini ini maturon 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 ya ini ikut ini ini orang kudusun jawab ini paling orang pertanyaan ini kok gua Bali PR ya Pak orang PR ini bisa menjawab Alhamdulillah orang bisa menjawab orang masalah aku juga tetap cinta sama kalian semua cinta sama Banser kokam dan rakyat kecil ya Neng Ayo Ora Leren Sinau maksudnya gini tadi kan menyatakan bahwa Banser kokam akan menjaga NKRI harga mati tetap setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 45 saya ini pertanyaannya gini saya ini bisa Rono UUD 45 saya ini bisa UUD 2002 bisa dirubah ke Bih Ayo ke orang-orang apa-apa ini bisa dirubah Ayo Bih Coba bandingkan Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang yang sudah direvisi dan di amandemen tahun 2002 oleh Ketua MPR dan MPR Pimpinan Pak Amin Rais pada waktu itu ya Sekarang wis dudu NKRI singkoyobian diproklamasikan seiki wis NKRI wis ditebangi wis digeraji wis diodal-odal rakyat-rakyat Nengkoyeran jawab orang masalah Nengkoy kudengerti kuih bahwa kalian sebenarnya sudah dikhianati oleh bapak-bapak di atas gitu ya ini ngerapapa Mas Rawa ya nunggu jonjur nesu jonjur ngamuk ya ya terima kasih Pak ya ya ini buat WR saya di rumah nanti saya renungkan sederhana aja Mas cari Undang-Undang Dasar 45 teksnya terus cari Undang-Undang yang sudah di amandemen tahun 2002 sekarang ini sudah tidak ada Undang-Undang Dasar 45 yang ada adalah Undang-Undang Dasar 2002 ini pertanyaan ini bukan hanya saya tanyakan kepada Bansir dan Okam saya tanya sama Gatot Nurmantio yang Sabta Marga keduanya juga menjaga itu tadi sama-sama anda dan Pak Gatot di Kenduri Cinta Jakarta tidak bisa menjawab jadi Pak Gatot kueh orang jawab orang masalah Wong Gatot kueh orang jawab yang itu kan ya Neng jadi PR ya Mas Oke ke depan siap ya untuk membangun kembali NKRI yang sejati ya siap ya siap Oke tepuk tangan untuk Bansir dan Kogam ya Maturnun Mas Monggo tetap menjaga loh sekarang sampai jangan pergi loh ya tetap disini sekarang untuk yang kedua suami dan istri Monggo Mas Nenggah Mas suami istri Monggo siapa moderatornya Monggo suami dan istri nah lagi-lagi PRnya bertukar peran biar perasaannya lebih mengenak kita mulai dari suami yang Oke oke berarti kamu baca tulisan ya Yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nama saya Zulifa Hasanah saya itu dari Medan tapi saya asli rumah ya ya jadi sama berdiri enggak ini tulisannya dia Oh iya yang anda baca tulisannya dia atau saya kepingin mengungkapkan jadi yang kamu mengungkapkan sendiri kalau kamu jadi suami kamu jadi suami kepingin istrimu kayak apa hahaha berarti kamu moco tulisannya kayak gue tulisannya itu berarti bukan pendapatmu kamu beraktif menjadi suami membaca pendapatnya dia ya enggak kamu kamu jadi suami merasakan sebagai suami kamu merasakan sebagai istri sehingga bisa saling berempati Oke ini mau contoh aku bisa gini Beb kenapa saya balik kenapa suami jadi jadi istri-istri jadi suami itu namanya empati kue nek kepingin menghayati tukang becak kue kudung merosok kue tukang becak ebi sengsoro nebi abote ya nek menilai tukang becak gampang tapi nek kue ngerasa ke seolah-olah kue kiseng tukang becak akan lebih murni lebih mendalam maka sampean jadi suami ya supaya sampean merasakan kaya bojo ku jadi pengen pie kan begitu nah sekarang sebagai suami suami mengharapkan istri itu bagaimana nah sampean sebagai istri mengharapkan suami itu bagaimana ini namanya dialektika empati namanya nek nek coro kampuse gitu ya Oke menggomba ya saya pengen Hai istri saya tuh setiap kali saya pulang kerja tuh senyum walaupun tadi pagi itu ada masalah harus senyum gitu yang kedua saya pengen istri saya tuh jangan marah-marah terus pengen dimasakin yang enak yang ketiga saya kepengen kalau istri saya tuh berapa rezeki yang saya kasihkan disyukuri ngomong-ngomong wedo kan lebih cedolok iya bagus banget istri saya suka bilang begini orang wedo itu tugasnya goro ga kora-kora lumah-lumah umba-umbah tapi tapi juga kepengen dikasih rezeki yang kata biar wajahnya kinclong koyok granite masjid gitu terus saya pengen istri jadi saya itu bisa mendidik anak-anak jadi mendidik itu enggak harus di enggak harus dipukul tapi dididik dari membimbing itu jadi dari hati mengerti gitu Hai karena kan sekarang susah gitu zaman-jaman sekarang mendidik anak dan kebetulan saya ini sebagai istri belum memiliki anak sudah empat tahun jadi mahu doanya untuk semua jadi intrupsi sebagai suami intrupsi sebentar saya tak jadi istri sebentar itu ya nggak apa-apa kita doakan amin ya amin ya amin cukul 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 amin yang kelima mendoakan suami jadi tugasnya kalau kalau istri suami bekerja istri itu mendoakan jadi bisa memperlancar rezeki suami memberi berkah untuk rezeki itu sendiri gitu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh baik saya mau mencoba menjadi seorang istri karena tadi skenario nya salah tafsir saya pikir tinggal baca aja jadi saya harus mikir maaf kalau agak lama sebagai seorang istri saya ingin suami saya ketika pulang bekerja dia memeluk dan mencium saya sebagai tanda kalau sesungguhnya yang dibayangkan oleh suami ketika dia berada di luar mau kemana pun dia pergi ujung-ujungnya kembali ke saya juga semoga nggak mampir-mampir kemudian yang kedua sebagai seorang istri saya harap suami saya mampu memahami apa keinginan-keinginan saya jadi ketika saya butuh saya harap suami saya siap butuh uang untuk belanja butuh uang untuk beli pulsa butuh hadir untuk mengasihi saya butuh untuk itu nyuci kemudian yang ketiga ya Allah ya Allah sebagai seorang istri saya berharap suami saya mampu menghargai saya mampu mendengarkan mampu dan mau mendengarkan ide-ide saya saran-saran saya sehingga suami saya itu tidak otoriter jadi kalau misalkan saya bilang yah aku mau belanja oh ya silahkan belanja baju loh yah yo jo oke oke soalnya urung gajian tiga loromoneh ya Allah moga moga iso empat yang keempat kelima Alhamdulillah bunda siji saya ingin suami saya bisa menjadi imam imam untuk saya imam untuk anak-anak saya saya ingin suami saya bisa mengajari saya membimbing saya membimbing anak-anak saya untuk selalu berada di jalan yang benar menuju ke jalan yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih oke terima kasih ini saya berempati bener ini bicaranya tiga unsur tadi masuk logikanya masuk perasaannya masuk kelihatan dari dalam menghayati kayaknya memang sudah sama-sama sama-sama punya pengalaman sehingga berbagi perannya dari dalam dari dalam sesuatu yang dikatakan dari hati itu kan akan masuk ke hati dan kalau ketua hanya keluar dari mulut ya hanya diterima oleh telinga ada yang mau bertanya? cukup? oke cukup terima kasih oh iya wah ini tambah keren ini Indonesia Turki nah ini menarik ini nah ini bongso Arab Arab ini kayaknya Beb Anis ini nah oh enggak Beb nah lagi-lagi bertukar peran bertukar peran bayangkan yang Indonesia menjadi Turki dan yang Turki menjadi Indonesia apa yang difikirkan Monggo dimulai Assalamualaikum Turki Mas berdiri Mas Mas kagum dengan Indonesia karena mudah berhaji yang mudah berhaji mudah berhaji untuk berangkat haji maksudnya oh gitu di Turki susah ya berarti ya iya mungkin susah loh kok mungkin loh kamu jadi orang Turki ya kamu orang Turki ya kan disana kan banyak peluru nyasar gitu kamu oh begitu yang Turki perang tuh enggak kan tetangganya itu Rusya kadang itu lempar apa panci wah nyasar langsung Mas orang 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 Indonesia saya tanya orang Indonesia ini boleh nikah kalau sudah haji saya pikir begitu ternyata enggak biasa saja simple kadang suka nekat juga tiga dan yang keempat tiga oh ya tiga tiga yang yang ketiga sebagian negara muslim yang patut untuk dicontoh dan dituruh sebagian atau bahkan seluruh dunia sebagian negara muslim yang cinta kedamaian yang yang keempat kalau bisa ini free potnya dibagi-bagi ke Turki dikit lah mungkin jangan ke apa ke paman sam terus nanti tua-tua kalau mikul kan juga berat gitu yang kelima tolong jangan ikut jejak tetangga saya ya tetangga saya itu kan seperti tadi kadang lempar panci malah salah-salah linggis itu tancep orang lewat tancep gitu tolong di jangan ditiru tradisi tetangga-tetangga saya yang kurang kurang enak atau kurang pas itu saja assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saya sebagai orang Indonesia toleransi adalah sebuah warisan sikap suka lupa namun tetep ramah tetep kaya meski segalanya mahal tukang becak lebih sukses daripada seorang bos perusahaan kapan saja dimana saja tukang becak bisa tidur ninyak ini baru berapa? satu, dua, tiga tiga orang Indonesia sangat suka ngobrol dimana-mana kenapa kita senangnya membagi ilmu masih ada satu lagi? seorang Indonesia kalau berbicara mengenai NKRI atau Pancasila sangat-sangat luar biasa untuk menjaganya boleh nambah? boleh, silahkan kalau ada yang kalau ada yang mau ditambahkan di luar catatan di luar catatan jadi menghadapi sebanyak orang seperti ini sesuatu yang ternyata susah sekali ya saya seorang guru mengajar cuma 20 anak itu sesuatu yang gampang tapi sekarang saya mengalami kesulitannya susahnya menjadi seorang yang seperti Cak Nun membawa memberkahi membuat orang-orang sadar biar bisa menjadi orang-orang yang benar di depannya ya saya sebenarnya pengen tanya satu hal agak sensitif tapi saya curiga ini tadi mana ini? yang turki mana ini? tapi kayaknya ini bocoran ini tadi yang poin terakhir jangan tiru tetangga saya ya yang suka tengkar terakhir kan gitu tadi nah itu bocorannya atau asli itu? asli ya? nah apakah boleh dikatakan jangan tiru tetangga saya itu kan Arab kan kamu? lho Turki lho lho ya kan Turki kan Arab tuh ya jangan tiru tetangga saya tetanggamu itu yang apa? kan sebelahmu Eropa sebelahmu Arab nah jangan tiru tetangga saya itu yang di iya terakhir turki itu kan perbatasan kan Eropa Eropa sini Arab kamu sangat di apa yang itu sih? aku niru Eropa aku niru Arab aku niru Eropa aku niru Eropa mungkin-mungkin kan di-abit enak nih kalau aku oke oke terima kasih jadi jangan tiru siapa saja yang suka berdengar kurang lebih begitu ya ya terima kasih eh ada-ada teman-teman mau bertanya sorry sorry cukup ada satu ada satu ada satu maju maju langsung agak cepat kalau bisa terbang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya tanyakan apabila baru datang gak ngerti oh iya iya makasih ada yang tanya oh itu ada yang di belakangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas wakunya sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Ghafur tadi dari Wedung Demak pak 45 kilo dari Kudus yang dari Demak mana suaranya sedikit cerita pak saya berenang tadi tuh sempat kebocoran ban sampai menuju satu jam ini semua demi si Nahu bareng temen-temen disini semua tepuk tangan untuk kita semua jadi gini Pak Indonesia dan Pak Turki ini kita kan karena arus media yang sangat besar kita banyak menerima informasi dari negara Eropa Arab 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 kok udah gak akui loh nah kita itu banyak banyak menerima hal baik maupun hal buruk dari berbagai negara nah ini ada satu hal yang mengganjal di hati saya menggerundel mungkin sudah jadi daging disini kayak tumor ini kan kita orang Indonesia ini kan kita orang Indonesia Turki Turki mencintai Turki betul? betul cinta Indonesia betul? betul Arab cinta Arab kita sering disugui wah ini loh Turki negaranya itu sangat indah rakyatnya teratur ini loh Indonesia rakyatnya bisa tidurnya walaupun di atas peca ini loh Eropa dengan segala teknologinya pertanyaan saya eh iya Arab bagaimana cara kita menjadi orang Indonesia yang mencintai Indonesia dengan segala kebaikan dan keburukannya begitu juga bagaimana orang Turki saya yakin tiap negara pasti punya permasalahan ada kebaikannya ada keburukannya sayangnya kita kita hanya saja disugui negara lain itu loh jos Jepang itu loh bersih tapi kita ya kayak diumpet ke dari hal-hal yang buruknya jadi saya pengen tahu pengen diajari bagaimana mencintai saudara-saudara seperti ini dengan segala bentuk rupanya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini apa cara mencintai Indonesia cara mencintai cara mencintai itu tadi karena sudah di atas ungkapkan saja pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ngadep Nisan Andun mungkin ini pertanyaannya kalau rasa syukur dan ikhlas telah merajai hati ataupun tanpa suudonnya kita berhusnudundah sama Tuhan apakah itu kesombongan atau nikmat begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada lagi pak ada pertanyaan lagi beratang let dit selamat mencintai selamat mencintai selamat mencintai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau tanya kepada Bapak Turki yang Turki tulen tapi ini yang Bapak Turki langsung apakah di negara anda ada semacam tatak rama kalau berjalan di depan halayak rama itu menunduk begini soalnya tadi barusan saya lihat dua orang Turki jalan merunduk layaknya orang Jawa tapi beberapa pemuda di sini jalannya telanya-telanya begini jadi seolah kehilangan Jawanya Mangguh silahkan kita sering-sering mendapatkan pertanyaan seperti ini yang pasti budaya Jawa budaya Indonesia sopan santunnya itu jauh tinggi daripada orang Turki saya seorang yang 18 tahun di Indonesia sudah mendapatkan warga negara sini pada saat kalau melalui di depan orang saya merasa sangat dengan hormat berusaha untuk melakukan hal yang sama kenapa karena itu adalah sesuatu tanda sayang cinta saya terhadap budaya Indonesia mungkin kejadian yang tadi teman-teman yang Turki mungkin baru 1-2 tahun di Indonesia masih belum bisa menerima belum terbiasa dengan budaya Indonesia bisa jadi justru sopan justru saya melihat dua orang Turki tadi ini sopan layaknya orang Jawa berjalan merunduk tapi sayangnya beberapa pemuda kita yang orang Jawa kok malah hilang tatak ramahnya begitu Alhamdulillah berarti teman-teman sudah membiasakan hal itu mencintai Indonesia mencintai Indonesia belum dijawab tidak pertanyaannya bagaimana cara mencintai bangsanya apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya simple tapi memang susah dilakukan sih yaitu menyadari diri sendiri itu kalau apa kita tidak menyadari diri sendiri maka kapasitas yang kita terima nanti justru malah tidak bermanfaat untuk kita contohnya misalnya yang terjadi saat ini banyak huak itu kan nah itu karena mereka membaca tidak menyaring dia tidak tahu kapasitas dirinya apakah itu benar atau tidak dia belum tahu ilmunya yang harus dilalui yang harus dilalui ya memang itu sadar diri atas dasar ingin menumbuhkan rasa cinta itu sudah oke ikhlas terima apa adanya menyadari dirinya gitu ya oke oke terima kasih terima kasih karena masih ada satu pasangan lagi oh gitu ya mencintai bangsa yang pasti melihat ke negara lain itu memang kadang-kadang kita sendiri berusaha untuk mengagumi gitu tapi yang pasti di negara sendiri di negaranya sendiri dalam arti sebagai orang Indonesia di sini betul-betul merasakan semua agama suku sosial semuanya dihargai itu semuanya bisa bisa hidup bersama-sama contoh yang paling kecil itu adalah bahasa di Indonesia bahasa itu mungkin ratusan ya tapi semua bisa mengerti memahami sesama lain bisa menghargai itu hal yang ada di Indonesia di negara lain mohon maaf susah sekali untuk mendapatkan suasana seperti itu saya seorang Turki di negara kita ada empat macam bahasa lima macam bangsa itu aja kita diantara kita sering diaduk gitu dipermasalahkan terima kasih terima kasih berarti setidak-tidaknya bineka tunggal ikannya sudah merasuk keperasaan kita semuanya terima kasih terima kasih Bapak Turki dan Bapak Indonesia masih satu masih satu Pak Bupati Pak Bupati jadi karena gak ada Bupatinya bayangkan imajinasi ada Bupati disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini karena rakyat-rakyat jadi saya agak di tengah nyonteng ya Alhamdulillah Rabbil Alamin ini berhubung rakyat saya tadi sudah pulang ya duluan jadi saya selaku Bupati malam ini sekedap 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 panjang dengan sedaya ini rakyat termasuk ini akan masuk itu itu nipu nipu ini dalunya saya selaku Bupati menurut nipu nipu untuk klintam itu nipu nipu mumpung nipu 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 di lantai ngomong-ngomong saya ke Pak Tamsil ini jadi selangsung mau betul-betul saya kata pembukaan ini saya selaku bupati ini nyuntulung rakyat-rakyat saya saya alim ulama saya jajaran saya saya pemerintahan lho sekedap-sekedap tereng-tereng buatan buatan buatus bupati kok DPR bupati Sengkawak ini kok nyalakan DPR buatan-buatan pun 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 buatan-buatan langsung kemawan ya ini saya nyuntulung dimana rakyat kita ini saya yang sepindah tansah taat ting agama ini pun biambak-biambak berkoteng kudus ini buatan agama islam buatan kota islam datus ting kudus menikau buatan agama islam agama kristen agama hindu walaupun walaupun yang mayoritas adalah agama islam tapi harus pertama tetap taat kepada Tuhan yang masing-masing kepada ada ajarannya masing-masing dan termasuk apa ya ajaran-ajaran di dalam agamanya masing-masing contohnya seperti di islam ada enum media tetap harus saling kompak itu contoh yang global ya itu untuk yang pertama terutama di agama harus tetap jaga keimanan sholat terus pokoknya yang diwajibkan agama-agama kita mau ya tolong rakyat itu orang lakukan ibadah yang pertama bukan bupati ini ini loh lu harus ngerti lho saya bukan bupati ini bukan bupati ini bukan bupati ini bukan bupati ini bukan agama islam bukan buatan sholat bukan buatan sholat maka itu akhirat yang ditangglatnya bukan kalau yang ditangglatnya saya jawab pemimpin itu pulang ini bupati jatuh lho 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 ini formal ya ini ini beneran ya bapak bapak ibu ibu saudara-saudara semua jadi saya disini benar-benar minta tolong saya benar-benar minta tolong itu untuk dijaga tentang ajaran agamanya masing-masing ya yang kedua ini tentang nanti kedepannya di kota kudus saya harap masyarakat kudus ini ini meskipun ada yang dari luar kota ya ada dari pati dari Surabaya Medan dan seluruh Indonesia ya perwadahati juga hadir disini ya jadi saya harap khususnya di kota kudus ya nanti bisa diperhatikan di kota-kota lain yang hadir disini jadi untuk masyarakat kudus tetap menjaga ketertiban keamanan eh apa eh itu tidak tidak ini maaf-maafkan saya karena saya baru di pasrai bupati malam ini jadi masih krogi langsung saja langsung saja tetap menjaga kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah dibangun para leluhur kita ya yang selama ini sudah dibangun para tetua-tetua kita jangan dihancurkan hanya gara-gara kita masyarakat baru yang hanya meneruskan masa hanya meneruskan kok berani mengubah hal-hal yang sudah lama sudah baik buktinya jadi saya harap kebaikan-kebaikan itu baik dari kebersihan ketertiban dan semuanya itu harus tetap dijaga ya yang ketiga ya terima kasih terima kasih tidak ada yang ketiga ini lanjut saja karena waktunya sudah mepet karena ya yang ketiga untuk ketatian yang masa depan ini untuk yang saat ini saya himbau pada rakyat rakyat saya para tidak mengurangi hormat saya kepada alim ulama dan staf pemerintahan saya untuk tetap Astaghfirullah tidak untuk tetap menjaga kondisi hati maksudnya jangan mudah terprovokasi jangan mudah melu-melu karena saya analisa dari masyarakat-masyarakat ini ini saya ini saya ngomong dari dari hati saya yang paling dalam ya saya analisa masyarakat-masyarakat milenial saat ini itu mudah terprovokasi mudah ketot gampang ketot tanpa tahu bukti-bukti yang otentik atau bukti-bukti yang fakta tidak contoh-contohnya saya tadi bentar bentar kata ramai maksudnya jangan mudah share-share saya ini ada yang tidak mengirimkan ini akan cacat itu tidak maksudnya itu jangan mudah terprovokasi seperti itu kalau memang ada aspirasi kalau memang ada unek-unek yang ingin ditanyakan langsung ketemu saja langsung dicari orang yang bersangkutan dicari hal-hal yang bersangkutan kalau memang ada ingin usulan kepada kami selaku pemerintahan itu tidak jangan mudah percaya dengan berita-berita hoax ya hoax hoax nah jadi kalau misalkan mau langsung tanya ke pemerintahan ya boleh langsung ketemu saya boleh tidak apa-apa rumah saya terbuka tapi itu kan ada waktunya kalau jam kerja ya harus ada aturan-aturan atau prosedurnya contoh di masyarakat harus ke apa itu tanya dulu bagaimana misalkan ke ketua RT lalu kepala desa nanti bisa insyaallah jajaran-jajaran kami insyaallah amanah mohon doanya saja jadi panjaringan-panjaringan harus bisa percaya harus bisa harus bisa apa ya harus bisa percaya dengan pemerintahan karena pemerintah berjalan itu bukan dengan aspirasi kami sendiri selaku pemerintahan jadi masih ada alim ulama masih ada penasihat mahkamah agung dan seterusnya jadi jenengan tenang mawon insyaallah insyaallah aspirasi aspirasi bupati kok ada mahkamah agung barang ini ya ya itu gak pemerintah lagi ini jadi 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 seperti itu ya jadi jenengan tenang mawon percaya mawon yang yang rient buatan dukung dukung kita percaya mawon insyaallah kalau saya bahas pemerintahan insyaallah sagit amanah pergi kalau pemerintahan ini ini kawalan pun para alim ulama menikmati panjangan buatan usah wadi buatan usah ini buatan usah buatan usah khawatir insyaallah keputusan-keputusan kami sudah dipertimbangkan baik dengan Dewan Perwakilan sudah dengan para alim ulama dengan para tokoh-tokoh yang bersangkutan seperti itu ya jadi saya berharap malam ini rakyat-rakyatku bisa damai kita jaga kondisi seperti ini karena di Jakarta kadasi waw kok cerita-cerita pak cak nun kok nembih ruwet meriko dadas kudus buatan usah nderek-nderek meriko tetap aman tetap saling solidaritas saling percaya dan saling menjaga keutuan kesatuan kota kudus ya bangun kondisi kondisi lalu 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 ini itu ini ini kalau cikap semantin yang ini ini selaku Bapak Bupati Kudus mewakili staf-staf dan agungin Samudra Bang Apunten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bupati Kudus Bapak Bupati KW berapa ini ini Bupati Asli ini umpung rakyatku walaupun wangshul wawen mbong hai 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 kalau lebih tepatnya kalau ada Bapak Bupati yang asli sendiri di sini ya tapi sayang sudah kondir Hai saya mewakili guru-guru SD seketamatan Kabupaten hai 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 monggo-monggo dilahirkan sekedar menikir rakyat ada salah seorang yang mencapai aspirasinya Monggo silahkan silahkan meskipun Bapak Bupati asli tapi Bapak Bupati KW di sini sudah cukup berharap berharap ada kamera di sini mungkin bisa naik ke atas aspirasi saya game monggo-monggo hai 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 ngilmawan monggo mesti monggo-monggo silahkan eh eh cedak-cedak Bupati pedi deh buatan usah tadi rakyat tidak ada batasan ya selama-selama monggo-monggo silahkan ngomong ini begini Pak lanjut begini mengingat bahwa Bapak Bupati waktu kampanye itu banyak tersebut banyak sekali bander-bander di pinggir-pinggir jalan itu ada 14 janji atau berapa puluh janji pertanyaan yang pertama adalah Apakah sudah semua terlaksanakan atau mau niat dilaksanakan karena saya ingat sekali yang pertama itu saya mau di guru-guru sini ada menaik apa memberi honor honor guru GTT semuanya minimal satu juta Pak minimal satu juta terima kasih sampai sekarang belum terrealisasi para saya memanggil guru-guru es guru SD GTT terutama sekecamatan kebatan Oh menunggu Hai menunggu janjinya Pak terutama itu yang lainnya juga masih banyak janji-janjinya nomor satu itu honor guru GTT minimal satu juta ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jawab jawab waduh yeh 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 motor swon berjuda materi sudah bertanya aduh ya bersaking pundi nih niki selaku perwakilan sangking guru SD sekecamatan sekabupaten kudus jadi niki pertanyaan sangking perwakilan SD sekabupaten kudus perwakilan guru SD sekabupaten kudus niki tentang janji-jandi saya dulu saat memberikan janji kepada guru honorer aku lali janji itu boten ini ini di luar di luar drama tadi ya ini saya jawab semampu saya nanti biar video ini langsung dirilis biar saya tahu Pak Bupati yang aslinya ini ini cara saya Bupati yang malam ini untuk malam ini Insya Allah janji-janji tadi sudah dibahas sudah dirembuk dengan pihak-pihak yang terkait jadi jadi panjenengan tenang mawon dados buatan niki panjenengan tenang mawon pun dongo mugi-mugi mawon rapat sangking pihak-pihak saya saya aspirasi panjenengan juga janji-janji saya saya dipun saya saya dungguan masyarakat saya dungguan pemerintahan saya ini ini keda keda harus saling percaya pak ke jengan percaya mawon Insya Allah ini janji buatan saget kula lampai yang periode ini wes-wes kok malah periode periode ngan buatan insya Allah saget terwujud dunggu mawon mugi-mugi aspirasi janji-janji 14 janji kawla wengenani saget terwujud sedaya amin pak dunggu ini panjenengan dukungan panjenengan pemerintah-pemerintahan mugi-mugi kula berusaha kula berusaha dungguan panjenengan panjenen sedaya ugi janji-janji kawla saget terwujud lantai rakyat-rakyat saget makmur maksudnya rata termasuk guru-guru SD sekabat-baten kalau mau pun jengan tenang mawon buatan usah wadi buatan usah insya Allah rezeki ini ku mpun wantan ingkang nota lho ini menyudutkan maksudnya ini saya memberi semangat panjenengan tenang mawon selagi ini panjenengan ikhlas anggone pun ngulang anggone pun mucal bocah halit-halit insya Allah gusti Allah ngerti gusti Allah ngerti apa yang kita sudah mengharapkan panjenengan pun jengan tak interrupsi itu ya kue ini kesempatan nape banget kue ini tidak hanya jadi bupati ini jadi pak tamsel guru-guru sekalian saya tamsel saya bukan orang munafik yang cirinya tiga kalau berkata bohong kalau janji melenjani kalau diamanat diperkhianat insya Allah tamsel bukan orang semacam itu nah dikari kue 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 saya mencintai rakyat kudus dan memperjuangkan cinta saya sejak tahun 2006 saya mengalami kegagalan untuk menunjukkan cinta saya tahun 2013 tapi sekarang saya diizinkan Allah untuk mewujudkan cinta saya kepada rakyat kudus dan mengenai satu juta untuk guru honorer dan honorer untuk para petugas di masjid itu bukan hanya janji saya sebagai bupati tapi itu cinta-cinta pribadi saya sejak dulu sebelum saya mencalonkan jadi kalau sekarang saya menjadi bupati laknat Allah kepada saya kalau sampai saya tidak mewujudkan dari ngunu kue gue rasa diri kue duduk pak tamsel yang repot aku dari ngomong sebagai pak tamsel ngunu beres ya insya Allah dengan metode empati seperti ini Allah memudahkan perwujudannya untuk guru-guru SD sekudus dan untuk petugas-petugas di masjid insya Allah Allah akan menyayangi anda semua dan janji pak bupati itu insya Allah akan dikabulkan dan dipermudah untuk diwujudkan ini ini ya ya oke sekarang kamu sudah gagah bupati ini ya ya caranya coba ya alhamdulillah jangan kalau kampanye sampun bersani lanjut pun emu tampun enggak 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 aspirasi enggak 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 satu lagi terakhir ya satu lagi terakhir ini sudah hari Sabtu ya oke enggak apa terakhir ya Pak Ubat mohon sabar Pak Ubat jernyai pemimpin kan kudus sabar kudus kudus karu rakyat oke bupat ini selamat malam bupati kudus ya selamat malam kulau kulau badai tanglet ini bupati tadi jenengan kan bilang kita harus menjaga toleransi antar umat beragama kulau tanglet seminggu ini jenengan ngundang caknon dua kali tapi kenapa jenengan enggak bikin acara-acara yang sebegini tapi dengan agama yang berbeda dua kali dengan ngundang caknon kan ini kan islam sedanten kenapa anda enggak membuat acara-acara tentang agama lainnya bupati matur sumun maksudnya lintas agama bukan betul betul oke jenengan kan tadi kan bilang harus menjaga toleransi tapi kenapa jenengan hanya membuat acara yang bertemakan islam kenapa agama-agama lainnya tidak jenengan bikinkan acara semegah ini bupati matur matur semun ngabunt yang akan ageng ini langsung aku jawab ini mas ini 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 aspirasi ini jenengan insyaallah tahun-tahun ngajeng kalau wujud akan ini kita menjaga 6 dari yang sesuai ini 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 insyaallah kalau tampung kalau wujud ini akan datang yang akan datang dengan aspirasi ini bagus mas insyaallah ya maksudnya kan ini saya kemarin saya undang canun karena kan ini ngomong mayoritas dulu mas ya ini tidak menyudutkan yang minoritas bukan ini ngomong yang mayoritas dulu karena kalau yang mayoritas sudah kumpul nanti yang ngajak yang minoritas insyaallah gampang karena yang mayoritas sudah dicerahkan akal-akalnya untuk bertemu minoritas minoritas jadi insyaallah nanti akan damai ini kan tenang wawan insyaallah di waktu-waktu yang akan mendatang saya akan insyaallah adakan acara di setiap agama jadi nanti mungkin di agama Kristen ada apa ya acara pokoknya di agamanya masing-masing malah mungkin nanti insyaallah saya adakan acara lintas agama jadi seperti ini tapi lintas agama jadi mungkin nanti cak nun insyaallah saya undang kembali dan mungkin dengan tokoh-tokoh agama yang lain seperti itu saya sebagai yang dipikir saya sebagai orang yang diundang dan disebut oleh pertanyaan tadi saya punya hak jawab ini pak bupati sangat besar jiwanya karena dia pasang badan sebenarnya kan pak bupati bukan yang undang saya jadi dia tidak bersalah apapun dalam acara ini maupun yang kemarin tanggal 2 yang tanggal 2 yang mengundang adalah persiku dan macan muria sekarang ini yang mengundang adalah beliau pak taufik dan keluarganya nah tapi pak bupati tidak ngomong itu karena dia ingin melindungi warganya itu memang seorang bupati yang besar jiwanya dan dan agak sepenuhnya nopo-nopo dan agak ini mandek dan agak ini mau mandek agak edhan sepenuhnya aku badai mampu aku bantah tapi aku gewoh rakyat aku aku tampung tapi apa benar ini yang datang hanya orang islam nah ini sudah lintas agama pak bupati malah lintas agama saya diberitahu dari pak yai karena karena saya tidak bisa menyerah ini satu persatu jadi eh apa ya melihat satu persatu saya tidak tahu ini sisi sisi dan ini yang islam yang sakit alhamdulillah ini Pak ramoyai mujamil ini lintas agama pun sedaya agama sedaya ajaran sedaya pemahaman sakit awam yang berikutnya ini buatan meng kagem yang islam sedaya umat sedaya ajaran pemahaman sakit yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya saya perkenalkan nama saya Fanan Syukri dari Demak saya dari Demak tetangganya yang dari Wedung tadi saya dari Desa Pasir tapi tidak yang itu dari kota tetangga tetangga penggir-penggir ini tidak saya wakili ini wakili rakyat kudus Pak Bupati tapi ini mewakili rakyat kudus berhubung saya dan kudus ini orang-orang pindah kudus saya tidak ada untuk ini mumpung saya dan bapak guru tidak ada untuk di kudus di daerah kudus di daerah-daerah kudus di sekolah kudus minimal teori-teori kudus dikiterunan itu tidak mudah dikajari jepang dikajari kudus dikajari sopan santun dikajari kecil ada di pemimpin dikajari tingkah dikajari dikajari cari laku cari ngomong cari ngomong cari makan cari makan cari cari sopan santun kalau orang tua kalau guru ini dipraktikakan buatan terima dikajari teori teori ini tetap karena hal ini tapi dipraktekakan tapi dipraktekakan malam sering-sering dipraktekkan praktekakan Insya Allah ya kuliah ya Hai ya betul-betul saya itu matur suwan ini usulannya Pak Jamil matur suwan pak ini aspirasi dengan sip ya kalian apa ini kalau ya kalau gak ada apa saran kalian oleh sahabat koka mali sahabat banser bosing tegis kede ngoten kalau ngerti soten sahabat banser niki juara dua juara dua tingkat Jawa Tengah kemah bakti ten batang yeh tempatangan buat banser yeh rakyat kudus tempatangan masalahnya oke Bancar kudus Bancar pundi nih Bancar kudus tempatangan ini aku perwakilan dari dema pas kemah bakti teno meniku batang mreko musyntekis ite kayak jawaban otos-tos-tos ngotong lu Oke kali sahabat nomor iku dari kokam dari sahabat banser dari kudusnya yeh mungguh staya yeh matur suwan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ini game buatan wakili tiang dema game wakili Bancar juga yeh matur suwan itu usulannya diwantan akan sekolah Toto Kromo yeh mulai tingkah laku dan tadi tadi mot ngomong karu wong niku yeh insya Allah yang mendatang secepatnya yeh terrealisasi mugi-mugi dukungan Pajan Mawon nengge botan ngoten botan saget jenengan terus konten sekolah Toto Kromo niku terus jenengan ngecul ke utamanya tiang sepoh tiang sepoh niki kan gadah putra alit-alit tetapi yang sabun kanung yeh tiang sepoh kedah dadas ngawasi kedah dadas pengawas Hai jadi ngawasi putra-putri ini terutama saya ngalit-alit niku lho saat niki kulau niku mir kak Hai gelers niku wawaspirasi ini Mas Sinten mau saking yeh yeh saya mas saking demak yeh niku lores mergosak niki mungkin karena melihat miris-miris melihat anak-anak zaman sekarang miliar generasi milenial yang sudah mulai luntur budayanya sudah disebutkan tadi contohnya Mas tadi yang orang Turki saja belajar sopan santun dari Indonesia masa orang yang kita orang Indonesia enggak bisa meneruskan budaya seperti itu saya 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 sebenarnya malu seperti ini Mas lo masa orang demak menilai orang kudus kok anda harus mendirikan sekolah tata kerama itu gimana Hai lupa tata kerama di kudus kurang lo ini saya tanya sama panjangan-panjangan selaku rakyat kudus ya hai 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 lujur dengan sakit Hai lu hurrakan tata kerama nikwaun apa mboten Hai lho ngerti kira kursi ngisi nong tak ketengkulau Hai lho benten emas Niki waw tangklet kalih singboten anu tata keramaunikurang nikwa banteng diwawak pulang hilang nah dados ngotong dados Niki kalau berharap saya berharap masyarakat kudus insya Allah tadi sekolah apa itu ya sekolah tata kerama bisa terrealisasi secepatnya mungkin kalau bisa enggak bisa dibentuk sekolah maksudnya enggak belok sekolah SMA atau insya Allah ada seminar-seminar atau pengajian-pengajian atau ngaji-ngaji seperti ini itu insya Allah seperti ini juga saya terima kasih sama Soe Bulbet sudah mengadakan ini secara tidak langsung mengajarkan tata krama pada kita jadi seperti itu ya, saya berharap pada masyarakat kudus, jangan sampai pertanyaan seperti ini muncul lagi malu saya selaku bupati kudus maksudnya komentar negatif jadi ini bukan bercanda ini bukan bercanda buatan saya hanya berharap ini berharap yang diwajibkan untuk masyarakat kudus untuk tetap menjaga tata krama kalau masyarakat kudus saya berhubungan kalau beda agama saja masak putus-putus ini buatan saya merosakan perjuangan ini pun budaya ini pun saya berhubungan saya berhubungan saya berhubungan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah malam ini betul-betul kita diberkai Allah dihidayai Allah dijoga Allah kabeh melbu keti melbu syarafi kabeh melbu jadi iman jadi takwa jadi akhlak yang baik saya inginkan satu hal tadi Pak Ahmad Setin sore-sore ketika kita sebelum kesini bertanya kepada saya kenapa sih cak nun di kudus itu kok serba kerbau dia tanya saya bilang pak kudus adalah ranking satu toleransi di seluruh dunia alhamdulillah meskipun ini bukan gara-gara kepemimpinan bupati yang baru terus saya ceritakan kepada Pak Ahmad Setin yang aslinya dari Turki bahwa dulu sunan kudus ketika berdakwa disini kebanyakan orang disini beragama Hindu yang sangat menghormati lembu atau sapi maka sunan kudus menganjurkan umat islam jangan makan sapi atau lembu dan ternyata setelah sunan kudus sedong nganti lima abad sampai sekarang seluruh masyarakat kudus tetap setia kepada fatwanya sunan kudus dan tidak ada di seluruh dunia tidak ada di seluruh dunia orang yang toleransinya melebihi masyarakat kudus tepuk tangan itulah sebabnya masyarakat kudus mengizinkan bupati yang kayak gini tetap boleh jadi bupati oke sekali lagi tepuk tangan untuk bupati kita terima kasih rakyat rakyatku semua tersemangat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terakhir gini mari kita indonesiakan diri kita mari kita kuduskan diri kita mari kita teguhkan seluruh yang sudah kita bicarakan saya yakin ilmu yang kita dapatkan akan bergulir dalam hati dan fikiran kita sampai ke rumah sampai besok dan seterusnya untuk terakhir mari kita napak tilas Indonesia saya minta dua banser dua kokam berdiri di atas semua vokalis di antara bapak-bapak kalau ada yang bersedia bisa menemani kita menyanyikan lagu mbak 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 sama mbak ya sini ya dua banser dua kudus eh dua kudus dua kokam yuk endingnya nanti jalan lelwatan enggak apa-apa endingnya bisa ya ya oke saya 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 mbak di antara bapak-bapak yang di antara bapak-bapak yang di antara bapak-bapak ini itu dua soalnya ya di antara bapak harus maju ya Bismillah oke kita bawakan bersama ya lelwatan amin ayo mas semuanya mbak mari mbak mikrofon bisa di mas Doni dikasihkan mas Doni pakai ini ya oke ya ma'am mas munggu mas munggu mas Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina Muhammad salli alaikum selamat menikmati 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 j areas selamat menikmati di antara si Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton